Sementara sejumlah rumah yang rusak di desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Borujambi, membuat warga khawatir dan was-was, rumah mereka roboh dan amruk. Pasalnya dinding rumah mereka retak dan bergeser hingga mengalami kerusakan parah. Sejumlah rumah di desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Borujambi, mengalami kerusakan parah yang diduga akibat aktivitas sismik PT Pertabida yang berada di kawasan tersebut. Hal ini membuat warga yang rumahnya mengalami kerusakan menjadi was-was dan khawatir. Rumah mereka roboh dan amruk seketika serta takut menimpa anak-anak yang sedang bermain di sekitaran dinding yang retak tersebut. Seperti halnya yang disampaikan Jupri, salah satu warga yang terdampak, ia menyebut saat ini ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan dampak dari pengerjaan proyek PT Pertabida. Sehingga warga keluhkan karena belum adanya tindak lanjut dari pihak PT Pertabida dan pemerintah desa setempat. Bahkan menurut warga tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang terdampak akibat pengerjaan proyek PT Pertabida tersebut. Saya ke depan, semua perusahaan terutama pihak perusahaan Pertabida tolong sebelum mereka melakukan kegiatan sosialisasi lah yang semaksimal mungkin kepada warga. Itulah harapan saya. Berarti ini enggak ada sosialisasi ya? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada sosialisasi atau pemanggilan warga sekitar untuk pertemuan. Saya pribadi belum ada sampai hari ini undangan untuk sosialisasi dengan adanya kegiatan pertemuan. Dari awal pembangunan? Dari awal sampai hari ini. Proyek SESBIK PT Pertabida yang gencar dilakukan di beberapa wilayah di kecematan Kumpi Ulu dan mulai banyak berdampak terhadap lingkogan. Di antaranya ada yang sampai membuat bangunan rumah warga retak-retak. Untuk itu warga menginginkan ada titik terang terhadap persoalan ini. Namun hingga saat ini pihak PT Pertabida dan pemerintah desa setempat belum memberikan keterangan secara resmi. Navia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.